Pagi ini beberapa warga sudah menunggu di pesisir Pantai Punge menyambut kedatangan rombongan penyebut kerbau. Setelah dua hari yang lalu rombongan berangkat dalam ritual Puak Harapau untuk penyebut kerbau, sekarang masyarakat bersiap untuk menyambut kedatangan rombongan untuk kemudian melanjutkan ke ritual berikutnya yaitu Pantai Karapau. Tiringan doa dari laki Musa Ina menuntun kerbau turun dari kapal. Itu kerbau mungkin sudah mabuk laut dua hari, gak mau bangun dia. Apa pun kecampungan? Ini jadi setelah menanti turun lima-limanya kerbau, terus apa yang akan dilakukan di sini? Jadi ritual itu masing-masing, setiap kerbau yang turun, ya seperti tadi ibu lihat dong? Sirap dulu dengan air kelapa, itu peninginan ya. Pendinginan. Atau sirap itu recikan air keselamatan. Recikan air keselamatan. Hanya tiga ekor kerbau yang disembeli, sedangkan dua ekor yang lain dipelihara untuk dikorbankan di ritual Pati Karapau lima tahun kemudian. Dua ekor kerbau yang dikorbankan di kampung Koa bertujuan untuk menebus kesalahan-kesalahan masyarakat karena melanggar adat, sekaligus ungkapan syukur kepada leluhur. Satu kerbau yang paling besar disembeli di bibir kawah Rokatenda sebagai bentuk pengorbanan kepada leluhur untuk menenangkan Rokatenda serta memberi keselamatan bagi seluruh penghuni Pulau Palu E. Dua kerbau yang lain akan dipelihara oleh keluarga Laki Mosa Towo Wawo dan Laki Mosa Nuno Somba untuk dikorbankan pada ritual Pati Karapau berikutnya. Kerbau yang akan dikorbankan akan dipotong dua hari lagi. Sayang saya tidak bisa menyaksikannya. Menutup hari terakhir di Palu E, saya datang di penyulingan uap panas di Bukit Puanua Kaju di Desa Tuanggil. Dengan sumber air yang melimpah, air tidak hanya digunakan untuk minum dan memasak, tetapi juga untuk mandi. Tinggal beberapa hari di Pulau Palu E, melihat manusia yang mencoba berdamai dengan alam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Tubuh manusia memang memiliki kemampuan yang luar biasa untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Tetapi pada beberapa hal, contohnya seperti kekurangan cairan di lingkungan, kekurangan air di lingkungan, secara fisiologis tubuh manusia tidak akan mengkompensasinya dengan mengurangi kebutuhan air di tubuhnya. Jadi biasanya manusianya yang kemudian akan berusaha untuk mencari sumber air untuk memenuhi kebutuhan cairan tersebut. Nah di Palu E ini, masyarakatnya menyuling air dari panas bumi untuk memenuhi kebutuhan cairan mereka. Saya sangat kagum dengan kemampuan mereka dan bagaimana mereka memaknai alam tempat mereka tinggal walaupun di kawasan rawan bencana. Terima kasih telah menonton! Ketika gunung dan laut menawarkan kemurkaan sekaligus keganasan, manusia memilih berdamai. Memaknai alam sebagai karya penguasa alam dan menjadi penyambung nafas kehidupan untuk anak cucu kelak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!